Hai teman-teman, welcome back to my channel. Garuda Sportivo adalah kita, kita adalah Garuda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemain belakang andalan tim nasi Indonesia, Elkan Bagot, memutuskan untuk mengikuti pemusatan latihan di Antalya, Turki. Pemain jangkung berdarah Indonesia-Inggris tersebut lebih memilih untuk bergabung dengan pasukan merah putih ketimbang berdiam di klubnya saat ini Ipswich Town. Hal tersebut tentu menimbulkan riak-riak pertanyaan dari para pecinta sepak bola Indonesia. Karena dengan memilih untuk bergabung di pemusatan latihan tim nasi Indonesia, pemain berusia 21 tahun tersebut bakal melewatkan kesempatan untuk bermain dengan Ipswich termasuk di pentas Piala FA. Sekedar informasi, meskipun sampai sejauh ini belum merasakan debut bersama Ipswich Town di Divisi Championship, namun Elkan menjadi salah satu pemain yang rutin untuk diturunkan di kompetisi lainnya seperti Karabau Cup. Laman Transfer Market 28 Desember mencatat, di musim lalu Elkan tampil 4 kali di EFL Cup atau dulu disebut Piala Liga dan mencatatkan total 300 menit bermain. Tak hanya tampil, Elkan bahkan menciptakan satu gol ketika Ipswich Town berhadapan dengan Fulham, klub yang berkompetisi di kasa tertinggi Liga Sepak Bola Negeri Raja Charles tersebut. Jadi, meskipun Elkan adalah pilihan kesekian bagi Ipswich di Divisi Championship, namun dirinya tetap menjadi pemain yang kerap terpilih untuk mengisi squad saat timnya berlagak di kompetisi non-liga. Dengan keputusan Elkan untuk ke tim nasi Indonesia, bisa dipastikan dirinya akan melewatkan kesempatan untuk tampil di Piala FA. Menyadur informasi dari laman transfermarket.com, Ipswich Town akan memainkan laga di Piala FA pada tanggal 6 Januari 2020 mendatang dengan melawan AFC Wimbledon. Lantas, apakah keputusan Elkan untuk lebih memilih tim nasi Indonesia sudah tepat? Tentu saja sudah, karena juga melihat pertenyataan pelatih Kieran McKenna beberapa waktu lalu, gelaran Biala Asia 2023 sendiri akan menjadi salah satu faktor penentu bagi Ipswich untuk mempertahankan atau melepas Elkan di pursa transfer. Dengan bergabung bersama tim nasi Indonesia lebih awal, maka Elkan bisa lebih menyatu dengan rekan-rekannya di tim nasi dan membangun kemistri yang jauh lebih kuat dengan mereka. Dengan demikian, maka hal tersebut bisa saja berimbas positif bagi penampilan Elkan di Piala Asia. Dan ujungnya bisa menarik perhatian pelatih Kieran McKenna untuk mempertahankannya di klub. Jadi sudah tepatkan pilihan Elkan Bagot yang lebih memilih untuk bergabung dengan tim nasi Indonesia? Di sisi lain, tim nasi Indonesia senior proyeksi putaran final Piala Asia 2023 kini tengah menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki. Selama kurang lebih dua pekan, Witan Suleman dan kolega akan ditempa oleh tim pelatih tim nasi Indonesia demi bisa meraih hasil maksimal di turnamen. Selain melakukan training center, tim nasi Indonesia juga dijadwalkan bakal melakukan di tiga lagu uji coba melawan dua negara. Menyadur laman PSSI.org, anak kasus Sinteyong tersebut akan melakukan uji tanding melawan Libya sebanyak dua kali di tanggal 2 dan 5 Januari serta satu kali melawan Iran pada tanggal 9 Januari. Kabar terbaru seperti mana melansir informasi yang diunggah oleh akun TikTok 2% pada 28 Desember, dua lagu uji coba tim nasi Indonesia melawan Libya di tanggal 2 dan 5 Januari mendatang yang bakal disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Hal ini tentu menjadi salah satu kabar gembira, sekaligus kabar yang cukup mengkhawatirkan bagi para pecinta sepak bola. Karena bagaimanapun menyiarkan langsung lagu uji coba yang dilakoni oleh tim nasi Indonesia ketika mereka mempersiapkan diri untuk menyongsong turnamen yang besar, tak melulu akan mendatangkan keuntungan. Bahkan jika dipikir-pikir keputusan untuk menyiarkan langsung pertandingan uji coba tersebut justru bisa mendatangkan kerugian bagi anak-anak Garuda. Hal ini tak lepas dari faktor kerahasiaan taktik dan strategi yang akan dipergunakan oleh tim nasi Indonesia di putaran final mendatang. Jika nantinya pertandingan uji coba yang dijalani oleh tim nasi Indonesia disiarkan secara langsung, maka bahkan tak mungkin calon lawan tim nasi Indonesia seperti Vietnam, Irak, maupun Jepang akan dengan mudah mendapatkan informasi gaya main dan pola permainan yang diterapkan oleh pasukan merah putih. Media Irak remehkan tim nasi Indonesia di piala Asia, yakin menang mudah? Ada ungkapan menarik yang muncul dari win-win media Irak dalam artikelnya yang dimuat pada Jumat 22 Desember. Mereka meremaikan apa yang dilakukan Sintayong dan tim nasi Indonesia. Delegasi tim sepak bola Indonesia telah tiba di Turki untuk mengikuti kem persiapan mengikuti piala Asia yang dicadwalkan di Qatar mulai 12 Januari 2024, tulis win-win. Artikel ini menangkapi kedatangan tim nasi Indonesia ke Antalya, Turki untuk pengusatan latihan. Sebagai calon lawan Irak, win-win membuat ulasan tentang langkah Indonesia ini. Ini tak begitu berpengaruh, perlu diketahui tim nasi Indonesia sebelumnya pernah kalah dari tim asal Irak dengan 5-1 di Basra International Stadium 16 November lalu, lanjut laporannya. Media Irak selalu mengungkit perjumpaan Irak dan Indonesia dalam kualifikasi piala dunia 2026. Pada saat itu, tim nasi Indonesia dibantai tanpa ampun 5-1. Tim nasi Indonesia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Hal inilah yang diyakini akan terjadi lagi di ajang piala Asia 2023, di mana keduanya akan bertemu pada 15 Januari mendatang. Dengan superioritasnya, Irak akan mengulangi skor itu atas tim nasi Indonesia. Namun, jika mengingat kembali kekalahan tersebut, terdapat banyak hal yang membuat kekalahan memalukan tersebut menimpa tim nasi Indonesia. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam, faktor kelelahan dan masa kumpul terbatas yang menjadi pihak masalahnya. Kini menjelang piala Asia 2023, Sinteyong telah membenahi semuanya. Pertama, tim nasi Indonesia melakukan pemusatan latihan lebih panjang dan dilakukan di Turki. Hal ini bukan tanpa alasan. Pelajaran kekalahan dari Irak yang menjadi dasar. Demikian pula dengan tiga agenda uji coba yang telah ditentukan. Langkah ini pun diakini akan membuat tim lebih kompak dan menyatu. Dua hal ini jelas menunjukkan persiapan serius yang dilakukan Sinteyong. Hal lain yang mungkin tidak menjadi perhatian Imandia Irak adalah skuad yang dibawa Sinteyong kali ini. Dalam ajatan Piala Asia 2023, Sinteyong membawa skuad yang jauh lebih lengkap. Termasuk, masuknya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang sempat absen. Demikian pula dengan kehadiran Jasin Habner. Jika Irak mau melakukan pengamatan lebih mendalam tentang skuad Indonesia saat ini, rasanya harus meralat keyakinannya. Sebab bukan hal yang tidak mungkin, tim nasi Indonesia akan menyulitkan mereka di laga awal Piala Asia 2023. Di sisi lain, penggemar sepak bola nasional beberapa hari ini dikembarkan dengan kasus mie instan yang menimpa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Unggahan Marcelino Ferdinand melalui akun Instagramnya yang menjadi biangnya. Dalam unggahan tersebut, tampak Witan Suleman tengah memasak mie instan dengan menggunakan kompor listrik. Sementara di sebelahnya terdapat piring syerofoam dan beberapa sendok plastik. Unggahan ini jelas menibulkan kehebohan level dewa. Peristiwa yang diduga dilakukan di dalam mes tersebut sontak mengundang respon negatif dari berbagai kalangan. Ujung-ujungnya mereka kena damperat Sinteyong. Melihat apa yang dilakukan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, paling tidak terlihat adanya dua hal yang tidak mampu dijaga oleh mereka. Yang jelas adalah faktor kedisiplinan. Pertama, sebagai pemain profesional mereka harus patuh pada apa yang diinstruksikan pelatih. Termasuk aturan dalam hal-hal berkaitan dengan asupan. Sebab pelatih pasti telah menyiapkan semuanya, lain jika hanya pemain amatiran. Hal ini tidak mampu mereka jaga, dengan sembunyi-sembunyi mereka melakukan itu. Padahal keberadaan mereka di sana atas nama negara dan mereka mewakili jutaan rakyat Indonesia. Kedua, sebagai pemain profesional apalagi berkarir di luar negeri, seharusnya mereka memilah dan memilih apa yang akan dimakan. Apalagi ini dalam kegiatan pemusatan latihan. Dari segi apapun, misal bukanlah makanan yang sehat bagi seorang aslit. Ketiga, ugahan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand melalui akun Instagramnya adalah langkah yang kurang cerdas. Meskipun yang bisa mengakses akun tersebut terbatas, tetap saja akan tersebar berita itu. Letak kekurang cerdasannya adalah isi konten tersebut berupa aib, pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Namun, kenapa justru itu disebarkan? Dari tiga hal inilah, wajar jika sebagian orang sering menyayangkan sikap para pemain asli Indonesia saat sudah berada di timnas. Mereka kurang bisa menjaga diri mereka sendiri dan cenderung berbuat konyol. Contoh yang juga cukup konyol dilakukan Adam Alis, pemain Borneo FC. Bisa-bisanya dia mengomentari unggahan liburan Stefano Lili Pali. Ada kesan iri dengan apa yang terjadi?